Bukan ini ya, mini-mini krumet dan ternyata bisa! Aku bakal bawa mereka jalan-jalan ya guys ya. Dan semoga nih gak kenapa-napa ya guys ya. Tapi aku bingung sebenernya mau jalan kemana, liat deh. Mereka kayak baris lucu banget. Hai guys, buat kalian yang suka cari kesibukan lain, aku punya rekomendasi nih buat kalian. Sebuah aplikasi baru yang bisa bantu aku untuk mendapatkan income tambahan guys. Yaitu Binomo. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi. Dan ya, aku sudah berinvestasi di Binomo dalam waktu kurang lebih 1 bulan guys. Nah, disini aku juga pengen nunjukin ke kalian gimana sih cara untuk menggunakan aplikasinya. Nah, caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Disini aku akan mulai invest 1 USD dulu kali ya. Yes, sukses guys! Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan baru aku dan juga nambah-nambah income tambahan nih guys. Kamu bisa mulai berinvestasi dengan modal hanya 10 USD saja guys. Dan tentunya kamu berpotensi untuk mendapatkan income tambahan juga. Dan sekarang aku pengen ngasih lihat kalian sejarah penarikan uangnya nih. Nah, caranya itu kalian tinggal klik tombol baris 3 yang ada di kiri atas lalu kalian pilih yang balance. Untuk kamu yang pengen berinvestasi di Binomo, minimal harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi memang ada resikonya guys. Jadi, modal kalian itu bisa beresiko. Khusus buat kalian para subscriber aku, aku lagi punya kode promo nih disini. Untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung aja download aplikasi Binomo atau kalian tinggal klik link yang ada di description box di bawah ya. Hai guys, welcome back to my channel. Bye kayu disini sama aku tentunya Maria Marcela. Nah, aku gak bosen-bosen nih ya untuk ngingetin kalian. Stay safe, stay safe, stay safe. Dan semoga yang nontonin video aku hari ini sekeluarga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Nah guys, kemarin ini aku kan sempet nge-upload tentang sebuah video di mana aku menemukan 10 buah mini crewmate di dalam tugas ngebersihin van guys. Dan tepatnya itu memang adanya di peta airship. Terus banyak banget yang kayak salah fokus ya. Kayak, itu terus mini crewmate-nya kemana, Kak? Nah, jujur aku juga gak tau kenapa mini crewmate-nya hilang. Cuman hari ini aku pengen memanggil sekali lagi mini-mini crewmate tersebut ya guys ya. Akankah mereka muncul kembali? Nah, kalau misalnya sampai muncul nih ya guys ya. Semoga aku bisa ajak mereka jalan-jalan. Atau misalnya kayak ngikutin aku gitu ya ya guys ya. Kan bagus banget ya. 10 mini crewmate menjadi hewan peliharaan aku gitu. Akhirnya bisa gak ya? Bakalan cute banget tau gak sih kalau bisa? Dan itu aja baru 10 mini crewmate ya guys ya. Kita tahu kan sekarang itu game Among Us. Maksimal orangnya itu bisa sampai 15. Tapi 10 aja udah bikin fan-nya itu aku tuh penuh. Jadi aku gak ngerti bagi kalian yang nanya, Kak kok gak 15? Ya mungkin itulah jawabannya ya. Oke, tanpa berlama-lama kita bakalan langsung aja ya. Mulai ke dalam gameplay-nya untuk memanggil 10 mini crewmate tersebut. Dan doakan semoga mereka mau gitu. Aku bujuk buat jalan-jalan di peta airship bareng aku. Oke, yuk. Tapi sebelum itu, back share bantu aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke temen-temen kalian. Pastinya untuk doo terus channel aku. Yuk, let's go! Nah, kalian masih inget gak caranya kemarin? Nah, yuk. Siapa yang belum nontonin video aku yang kemarin? Pokoknya gampang banget ya guys ya. Kita tinggal free play masuk ke dalam peta airship. Dan ya, kita langsung nyalain tugas untuk ngebersihin fan ya. Gak-gak kemarin sih ngebersihin fan-nya aku mendapatnya di cockpit. Cuma di sini random aja kali ya. Aku tinggal pencet sini kargo B kalau gak salah ya. Di kargo B, nah udah ada nih clean fan. Kita klik dan ternyata kita mendapatkannya di cockpit lagi. Tapi ingat, kita harus mengerjakan satu buah tugas terlebih dahulu sebelum kita ngerjain tugas yang ngebersihin fan. Dan di sini aku ngambil yang sama persis kayak kemarin. Aku bakalan ke main hall develop photos ya guys ya. Gak-gak-gak, ini cuma nunggu satu menit ya. It's okay banget. Ini tugasnya super gampang. Tinggal merendam tiga buah foto ya guys ya. Dan semoga ini foto-fotonya isinya aku dan bersama mini-mini krumetku gitu ya. Yaelah, belum juga ketemu. Gak-gak-gak ya guys ya. Ini nunggu satu menit. Tapi aku pengen nanya deh ke kalian. Kalau misalnya beneran nih kalian bisa mendapatkan mini-krumet tersebut, kalian itu pengennya warna apa? Ayo, warna apa yang menjadi mini-krumet favorit kalian? Coba kasih tau aku di kolom komentar ya guys ya. Nanti banyak juga yang request aku kayak, Kak tolong bagi skin, Mungas, kalian lebih suka dibagi skin? Atau misalnya barang beneran di dunia nyata? Karena aku biung nih kan bulan kemarin udah ada giveaway kan ya. Bulan ini sebenernya giveaway-nya baru keluar dua. Jadi, aku bakal ngadain satu buah lagi ya giveaway ya guys ya. Nanti Agustus juga bakal ada lagi. Jadi stay tune aja. Pokoknya kalian tinggal follow Instagram aku, sama subscribe YouTube aku. Nanti pasti ada info giveaway terus ya guys ya. Dan ini terdampak terasa, satu menit pun telah usai. Dan kita langsung saja menyelesaikan tugas develop foto ini. Halah, halah, halah. Ini krumetnya narsis semua ya guys ya. Terus, sekarang waktunya apa? Memanggil mini krumet. Oke, kita langsung saja ya guys ya. Aku gak salah lagi. Kemarin ingat gak aku salah. Ruangan kokpit aku kira itu di atas. Sementara di atas itu ruangan default. Jadi, aku udah tahu sekarang kokpit. Di kiri, di kiri ujung. Ya ampun, Maria bener-benernya kayak, Kak Maria ini tuh udah dari kapan coba? Mp3C kan udah lama ya guys ya. Aprilan. Nah, disini kita lihat ya guys ya. Disini udah ada tugas untuk clean pan. Dan kita panggil dulu yuk. Mini krumet. Mini krumet. Mini krumet. Akankah mereka muncul di hadapan aku ya guys ya. Oke, kita tinggal pencet tombol use. Dan, jangan sedih tapi ya. Kalau misalnya gak ada. Ya aku yang sedih sih. Jangan dong. Ada dong. Ada ya guys ya. Ini kan sekalian buat konten juga. Jadi, figure gross. Kita buka terlebih dahulu ya guys ya. Taduh. Tiga. Dua. Satu. Nol. Sudah aku buka. Ada guys. Yay. Ini aku bisa pindah-pindahin lagi deh. Ini warnanya lucu banyak. Tapi bahkan belum akal sebenernya warna-warnanya guys. Ini warna banana. Terus juga ada warna navy. Terus juga ada warna red. Paling bagus yang mana bingung juga aku ya. Ada rose. ada warna lime ini warna apa ya guys ya lupa aku loh terus ini ada oren ada juga warna cyan dan yang terakhir ada yang maroon guys hmm oke kita udah mengumpulkan ini ya mini mini chrome dan ternyata bisa ya aku bakal bawa mereka jalan-jalan ya guys ya dan semoga ini gak kenapa-napa ya guys ya tapi aku bingung sebenernya mau jalan kemana liat nih mereka kayak baris lucu banget mereka baris super tetap loh 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 guys kok fan yang itu kebuka guys fan yang ini kebuka dan rusak guys masa mau menaku dengan mini chrome sesebentar itu guys tidak itulah siapa guys apa tadi ada impostor yang masuk makalahan jadi fan itu kebuka jadi anak-anak mini chrome itu juga masuk ke dalam fan tersebut wah aku juga gak paham sih guys wah 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 guys aku mau mengenang masa-masa indahku bersama dengan mini chrome mad fix tapi ini kenapa ada yang bisa kasih tau aku jawabannya masa aku masih ngulang caranya dari awal lagi capek ya oke deh guys sekian dulu video aku untuk hari ini sumpah ngeselin banget aku bener-bener kayak uh kenapa sih harus fannya itu terbuka lain kali mungkin aku bakal coba lagi dan ya aku gak bakal ngelewatin fan-fan gitu kali ya untuk menghidari musibah kayak tadi kira-kira menurut kalian gimana ah gak tau lah ya kesel nih dan aku tapi pengen say thank you nih buat kalian yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir happy weekend ya semuanya besoknya melibur nih dan stay safe jangan lupa bantu subscribe channel aku oke dadah thank you for watching hope you like the video jangan lupa subscribe ya